Nah, sangat fresh sekali bukan? Selamat datang di channel Gang Onodokus, silahkan simak video sampai dengan selesai. Halo, Assalamualaikum. Mimin kali ini mau bahas satu aplikasi yang biasanya urgent, vital, dan sangat penting bagi perguruan tinggi. Kali ini Mimin mau spill satu aplikasi, ini adalah aplikasi demo penerimaan mahasiswa baru. Namanya, ini hanya, nama Fiktif ya, Universitas Indonesia Raya. Jadi, aplikasi PMB ini bisa dimiliki tanpa harus ngoding, tanpa harus punya server. Tinggal pakai, harganya seperti kacang goreng. Tapi, dengan fitur yang sangat-sangat lengkap. Aplikasi ini adalah aplikasi mandiri. Jadi, dengan adanya aplikasi ini, Mimin atau para pengelola dari perguruan tinggi, ini bisa menjalankan aplikasi ini secara mandiri, tidak tergantung dengan programmer-nya. Nah, tidak tergantung sama beberapa unit terkait. Jadi, pengelola admin dari PMB, aplikasi PMB ini, dia bisa mendatakan mulai dari alur pendaftaran, cara registrasinya, pemilihan jalur, pembayarannya, unggah dokumen, pengumuman, daftar ulang, semuanya bisa dikerjakan sendiri. Sampai bikin bang soalnya juga bisa. Nah, tampilannya tidak kalah kece. Di sini bisa dua bahasa. Jadi, kalau ada peminat dari luar negeri, mahasiswa dari luar negeri, bahasanya insya Allah bisa di-translate langsung. Nah, juga ada notifikasi. Jadi, kalau ada program unggulan, itu bisa ditayangkan di depan. Di sini, pada saat kita ubah ke bahasa Inggris, ini tampilannya langsung otomatik, terdeteksi, dan bisa langsung dimengerti. Tampilan sekece ini, tampilan sekece ini, program-programnya, cara daftarnya, juga sangat mudah. Tapi, saya bilang, kalau membahas cara masuk, cara daftar, kayaknya kurang keren. Kalau kita bahas, adminnya seperti apa sih? penasaran, ya? Jadi, kalau mau daftar, gampang, ya. Daftar langsung, atau mungkin bisa klik. Nah, ini ada NIM NPM lama. Bagi mahasiswa yang S1 atau diplomanya kuliah di satu perguruan tinggi, dan dia melanjutkan kejenjang berikutnya, dia daftarnya bisa langsung NPM lama. Jadi, otomatis nanti, semua detail data diri, itu bisa tertarik, bisa otomatis terisi. karena memang orangnya satu. Jangan satu mahasiswa, punya tiga jenjang, dia punya tiga master siswa. Atau loginnya bisa langsung pakai Google, akun Google. Kita klik, selesai. Nah, ini cara daftarnya. Nanti saya bahas di berikutnya. Saya ingin coba spill tampilan dari adminnya. Oke, ini kan tampilan dari mahasiswa. Saya coba ke tampilan admin. Nah, sangat fresh sekali, bukan? Dengan tampilan ini, pimpinan akan lebih mudah melihat. Karena yang dilihat sama pimpinan itu, dashboard seperti ini, angka-angka, grafik. Di tampilan ini, pimpinan akan dengan jelas mengetahui perkembangan. Perkembangan pendaftaran, perkembangan yang lulus seleksi, perkembangan yang daftar ulang, bahkan mungkin perkembangan yang batal studi. Dimunculkan juga yang mungkin pindah prodi. Sudah diterima di prodi A, ternyata mintanya di prodi B. Nah, di sini bisa juga ini ditambahin. Jadi, pimpinan langsung ternyata kok ada perpindahan berbondong-bondong dari prodi A ke prodi B. Nah, itu langsung ngetahuan. Nah, dari tampilan ini sudah memanjakan kita akan sesuatu pembacaan data dengan baik, mudah, dan cepat dimengerti. dari sisi menu sekarang. Di sini ada menu penerimaan, pendaftaran, tes tulis, berkas pendaftaran, wawancara, kesehatan, daftar ulang, pindah prodi, pengunduran diri. di sini ada menu-nya. Di sini ada menu-nya. Pada saat tes tulis, di sini juga ada bang soalnya. Jadi, tinggal create user untuk siapa yang mengelola bang soal. Selesai. Tidak harus ngoding. Di menu pengaturan, di sini ada jadwal pendaftaran, periodo aktif, target mahasiswa baru, jalur masuk, kelompang, jurusan asal, rapot. Ini yang jalur-jalur mahasiswa prestasi dari nilai rapot. Ada data berkas, berkas apa saja yang diunggah, akte, KTP, karku keluarga, atau ada dokumen lain yang diminta, ini bisa di create. Config email. Konfigurasi email ini biasanya untuk menjawab otomatis dari email. Jadi, mahasiswa yang sudah daftar, baik untuk menunggu, baik untuk proses selanjutnya, informasi diterima. Itu bukan hanya pada saat login, tapi juga bisa dikirim via email. Ada aturan sistem, ada data pelengkap. Saya skip dulu. Apa sih isinya? Di sini ke menu biaya kuliah, jadi ada biaya siswa. Yang perguruan ini banyak jalur biaya siswa. Ini bisa langsung didatakan biaya siswanya jenis apa, nominalnya berapa. ini bisa langsung. Jadi, tidak otomatis setting. Maaf, tidak manual setting. Tapi secara otomatis pada saat setting sudah kita datakan, maka semua pembiayaan yang dari jalur biaya siswa otomatis akan terpotong oleh biaya siswanya itu sendiri. Di sini ada tagian dan transaksi. tagiannya dan transaksi ini tagiannya berapa sih dan transaksi bisa jadi dari transaksi ini bisa tidak bayar puluh misalkan. Oh, yang dimintanya sekian dari tagian sekian. Tapi nanti kita bahas. Oke. Nah, ini ada fitur promosi. promosi. Jarang ada yang kebaca. Jarang ada yang kebaca ini. Fitur promosi. Ada voucher, ada email, atau WA-brace. Jadi pada saat kita punya kegiatan, PMB mengadakan roadshow ke beberapa sekolah atau mungkin ke pameran, nanti PMB bisa menyediakan banyak voucher yang itu bisa diklaim yang daftar tanggal sekian, yang daftar dengan voucher yang dari kegiatan ada potongan. Misalkan seperti itu. ya, oh potongannya bukan hanya untuk biaya, tapi bahkan untuk biaya pendaftaran. Nah, biasanya biaya pendaftaran itu relatif antara 200 sampai 500 ribu. Voucher, ini biasanya yang calon mahasiswa yang jendrinya woman-woman. Yang suka voucher. Oh, ada vouchernya. 25 ribu. 50 ribu. Ini dikejar ini. Selisih berambang dari warung A ke warung B selisih seribu. Jaraknya mungkin 20 kilo. Tetap dikejar. Maaf ya. Kadang seperti itu. Nilai kepuasannya itu yang dikejar. Nah, di sini juga ada email dan WA Blast. Yang jelas, kalau email sama WA Blast, ini untuk promosi, untuk nge-push beberapa data email yang bisa kita broadcast di WA, WhatsApp, ini juga. Daripada saat kita sudah dapat nomor, misalkan nomor pengunjung yang ada di selat pameran, atau mungkin nomor-nomor calon mahasiswa yang dari sekolah-sekolah menengah. Kita bisa langsung direct pesan dan juga direct email ke WA dari calon mahasiswa. Ini efektif. Sekali kirim. Datanya bisa ribuan. Sudah include di satu aplikasi WMB. Ini ada pengaturan halaman utama header voter yang tadi ditampilan ini. Ada slide atau pop-up yang tadi yang tiba-tiba muncul karena ada program unggulan. Ada beasiswa misalkan. Itu bisa dimunculkan. Ada jalur masuk, ada video yang ada di bawah tadi, ada informasi, langkah-langkah pendaftaran, artikel, testimoni, manajemen. ini serasa bisa punya website sendiri untuk dikelola, di manajemen, tampilannya bisa menyesuaikan. Jadi, bukan tampilan statis. jika minat aplikasi ini, oh, bentar, 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 bentar. Saya coba lihat atur sistem. di atur sistem sini, kita bisa mendatakan name kita sesuai dengan keinginan kita. Kodenya harus berapa digit? Oh, yang seperti ini, tahun digitnya hanya diambil 2. Tahunnya hanya diambil 2. Yang di sini, tahunnya bisa diambil 4. bisa kombinasi antara angka dan huruf atau simbol misalkan. Nah, dari sini kita tidak tergantung sama programmer sekali lagi. Kita tidak tergantung sama coding. Tapi, susunan name ini bisa kita sesuaikan. Oh, mahasiswa prodi A, saya ingin konsep name-nya seperti ini. Atau secara global, konsep name-nya sama, ternyata ada satu prodi yang ini harus dibedakan. Nah, itu bisa. Oke, ini dari name. Sekarang dari biodata. Biodata calon mahasiswa. Tampilkan data rekom, afiliator, bisa mendaftar menulakan name-lama jika alumni. Cama bab bisa ubah data setelah validasi. Nah, ini bisa atau enggak? diperbolehkan atau enggak? Atau boleh mengubah pada saat sebelum divalitasi. Oke, menggunakan atribut angkatan. Nah, di sini juga bisa. Atribut pilih prodi menggunakan pilihan kampus. Misalkan punya perguruan tingginya punya kampus banyak. Ada PT-BPT atau PJJ di mana? Di kampus mana? Ada prodi manajemen kampus Kutai Kartanegara. Prodi akutansi kampus Bali. Misalkan. Nah, di sini bisa milih jenis kampusnya, menggunakan pilihan jenis kelasnya, menggunakan pilihan sesi kuliah. Oke. Acak kelola field biodata. Nah, ini yang juga jarang. di beberapa perguruan tinggi, menu ini tergantung rat sama programmer. Mana data yang harus diwajibkan. Jadi, misalkan akte kelahiran, ini harus di-upload. Ini wajib. Maka, di sini akan jadi wajib. Ditampilkan. Kalau tidak, ya tinggal kita kembalikan. nama RT. Sekarang RT harus wajib, misalkan. Atau jangan diwajibkan ini. Ada beberapa yang tidak punya RT. Punyanya bu RT. Jadi, di sini harus dimunculkan. Mana data itu yang wajib diminta dan mana data yang tidak wajib diminta. Ini kita bisa memanajemen sendiri. Tidak tergantung sama programmer lagi. Ini sangat efektif. Bukan? Efektif. Template formulir. Ada contoh template, ada panduan. jadi di sini template-templatenya bisa kita sesuaikan. Tunggak berkas. Bagaimana? Anda minat? Aplikasi PMB yang tidak harus punya programmer dan tidak harus punya server. karena basisnya adalah basis cloud. Harganya seperti kacang goreng. Yang minat? Langsung tulis di kolom komentar. Saya sepil harganya dan cara pesannya. Atau yang langsung tahu. Oh, ini aplikasinya sana. Aplikasinya develop sana. Silahkan langsung mengubur. Mimin hanya memaksikan dan memfasilitasi bahwa aplikasi ini adalah recommended. See you next. Tunggu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video sampai selesai. jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. selesai.